Uang logam umumnya berbentuk bulat dan bernominal kecil. Meskipun begitu, uang logam masih sering digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli. Namun, banyak orang yang lebih memilih untuk menyimpannya di dompet dan menggunakan uang kertas untuk melakukan transaksi jual-beli. Lalu, apakah uang logam mempunyai kegunaan lain? Yuk kita cari tahu! Empat kegunaan uang logam yang tak banyak diketahui orang. Pertama, sebagai alat kerokan. Mungkin udah gak asing lagi ya loopers, dan sudah menjadi tradisi di Indonesia kalau setiap kita masuk angin, kerokan menjadi alternatif agar tubuh kembali menjadi fit. Dan alat yang digunakan untuk mengerok adalah uang logam pecahan seribu rupiah, yang bagian tepinya tumpul, dipadukan dengan minyak uruk. Kedua, bisa digunakan sebagai obeng dadakan. Siapa sih yang pernah ngelakuin hal ini? Ternyata, uang logam bisa menolong kita di saat-saat genting seperti ini ya loopers. Ketiga, dapat digunakan bermain permainan tradisional. Di Bali, uang logam dipergunakan oleh anak-anak sebagai alat bermain permainan tradisional, yaitu main tembing namanya. Para pemain tembing akan melemparkan koin supaya tepat memasuki lubang yang telah dibuat pada tanah. Selain melatih kreativitas, permainan ini juga dapat melatih fokus anak-anak. Keempat, sebagai alat ngekop punggung. Hayo loopers, ada yang tahu gak apa istilah dari ngekop punggung? Kalau di poin nomor satu tadi, cara mengobati masuk angin dengan uang logam adalah dengan cara dikerok. Kalau di poin nomor empat ini, cara mengobati masuk angin adalah dengan cara dikop. Atau, angin di dalam tubuh disedot memakai beberapa alat. Antara lain seperti gelas kaca, korek api, lilin, dan juga uang logam. Nah loopers, siapa nih yang suka menggunakan uang logam bukan pada fungsi aslinya? Warga 6-2 emang unik-unik deh. Sampai jumpa.